hai 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 oke ketemu lagi dengan saya jaga cu75 hari ini kita akan membuat video lagi nih teman-teman itu seperti apa video-video yang akan kita buat kali ini langsung saja simak video berikut ini Oh ini kali ini kita akan membuat Abdul di screen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan melakukan astruk-astruk kali ini yang saya gunakan aktifkan yang telah saya pakai beberapa hari lalu yang saya simpan di kulkas yang sekitaran dua hari teman-teman jadi proses ini adalah memakai campuran aktifkan emotion yang telah disimpan di kulkas selama dua hari Oke teman-teman langsung saja kita coba apakah hasil dari Abdurkan ini akan bisa menghasilkan film yang bagus atau hasil Abdurkan yang disimpan dua hari telah kadaluarsa seperti apa hasilnya nanti ya langsung saja kita saksikan nanti seperti apa hasilnya saya akan ketika melakukan abrukan itu harus merata selesai kemudian 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 bawah terus yang dalamnya itu kemudian 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 bidikan kemudian kemudian sekitar 3 kali berbulan jika proses membuatkan film atau menggesut atau menyablang sekitar atau proses penyablonan yang banyak proses penyablonan yang banyak tidak akan screen atau film tidak akan cepat rusak kalau proses abdukan yang tipis itu akan berkaget itu akan berakibat hasil film atau hasil abdukan akan menjadi rusak oke teman-teman setelah selesai hasil abdukannya lanjut kita pada proses pengeringan hasil abdukan usahakan dalam proses pengeringan hasil abdukan itu di ruangan yang gelap kenapa di ruangan gelap? karena ketika kita melakukan proses pengeringan pengeringan yang memakai kipas angin di ruangan yang terang itu akan merusak hasil abdukan dia akan mengeras sambil menunggu hasil abdukan dikeringkan kita memotong hasil film yang di print selamat menikmati 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 selamat menikmati